Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara berbagi akses CCTV Christian ke handphone yang lain. Untuk membagikan CCTV ke handphone yang kedua atau ke handphone yang lain, pastikan bahwa handphone pertama maupun handphone kedua telah menginstall aplikasi HitConnect dan telah membuat akun di-connect, serta telah login ke aplikasi HitConnect tersebut. Di sini dapat terlihat bahwa handphone pertama sudah mengakses CCTV Christian, sedangkan handphone kedua belum dapat mengaksesnya. Untuk membagikan, ketuk titik tiga di sebelah nama perangkat yang ingin teman-teman bagikan, kemudian pilih Share, dan pilih Share with User. Selanjutnya, masukkan akun HitConnect penerima. Bisa berupa email atau nomor HP sesuai dengan akun dari handphone yang kedua. Setelah pengisian selesai, klik Add Recipient. Kemudian, ketuk tanda centang. Selanjutnya, periksa kembali akun penerima dan klik Next. Di sini, teman-teman dapat memilih kamera mana yang ingin teman-teman bagikan. Apakah semuanya atau hanya beberapa saja. Klik Next untuk mengkonfirmasi. Selanjutnya, teman-teman dapat mengatur izin akses untuk setiap kamera, seperti Live View, Remote Playback, Alarm, Two-Way Audio, dan PTZ. Tentukan apakah teman-teman ingin memberikan izin atau tidak. Jika teman-teman ingin memberikan semua izin, cukup centang All Permission, lalu klik OK untuk mengkonfirmasi. Selamat! Perangkat CCTV teman-teman telah berhasil dibagikan. Selanjutnya, pada handphone kedua, akan ada pemberitahuan di aplikasi Connect yang menyatakan, You have one new sharing. Klik View Now untuk melihat pemberitahuan tersebut. Klik Accept untuk melanjutkan. Kemudian, silakan pergi ke halaman utama untuk melihat perangkat yang dibagikan. Selanjutnya, ketuk perangkat untuk melihat Live View. Akan ada permintaan untuk memasukkan encryption password. Untuk mendapatkan encryption password, teman-teman dapat mengikuti petunjuk yang ada di deskripsi video. Setelah mendapatkan encryption password, masukkan dan klik OK untuk mengonfirmasi. Selamat! Selamat! Sekarang teman-teman dapat melihat Live View perangkat CCTV equation dari handphone kedua. Dengan cara ini, memungkinkan handphone pertama dan kedua bisa mengakses perangkat CCTV equation secara bersama-sama. Itu dia cara berbagi akses CCTV equation ke handphone kedua atau ke handphone yang lain. Baik teman-teman, saya kira video kali ini cukup. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe jika belum. Like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!